Sudah melewati banyak sekali purnama, kita tidak berjumpa. Nah itu supaya romantis kelihatannya karena orang muda. Baik, teman-teman senang sekali nama saya Maria Regina Ciumena, saya dari Paroki, Santo Cristoforus Grogol. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman di dalam PD online ini. Saat ini saya aktif di BPK PKKKJ, yaitu Badan Pelayanan Kuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Kuskupan Agung Jakarta. Di sana saya sebagai koordinator bidang pembinaan dan pengembangan PD PKK. Nah sehari-hari juga mendampingi PD orang muda, Santo Stefanus Paroki Cristoforus. Teman-teman Ima Gode memanggil saya dengan Cimaria. Teman-teman juga bisa memanggil saya dengan Cimaria. Tidak panjang lebar lagi tema kita hari ini yaitu Hayden Jam. Kalau teman-teman suka nonton saya, suka sekali nonton food blogger Instagram. Kalau buka Instagram saya, isinya hanya food blogger sama dogi. Karena itu dua hobi saya setiap hari. Tiap malam mau tidur pasti lihat itu sama mukbang. Kalau di food blogger suka sekali mereka ngomong kalau ketemu makanan enak. Ketemu Hayden Jam ini ya. Hayden Jam basolah di mana yang harganya murah tapi rasanya enak gitu ya. Nah sehingga di sini mau dikatakan bahwa Hayden Jam itu apa? Hayden Jam itu seperti kalimatnya ya. Bahwa permata yang tersembunyi. Namun yang tersembunyi itu seringkali itu yang merupakan yang terbaik. Atau yang sangat berharga. Nah sore hari ini kita akan berbicara apa sih yang menjadi permata atau Hayden Jam. Di dalam kehidupan teman-teman dan saya yang sangat berharga. Yang justru kita harus mengembangkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah tentunya untuk mencapai kepada tahap itu ya. Butuh proses. Dan prosesnya itu apa? Nah mari kita lihat. Ya kita lihat. Saya izin share materi yang sudah saya buat. Dan sama-sama kita mau belajar sore hari ini. Oke ini yang menjadi tema kita. Yang pertama saya mengantar teman-teman untuk melihat. Manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Ya di dalam tubuh itu ada berbicara mengenai fisik. Ya badan ini ya ada mata, mulut, hidung, tangan, kaki, anggota tubuh ya. Nah ini adalah fisik. Berbicara mengenai fisik. Ada juga berbicara mengenai intelektual. Intelektual itu adalah kemampuan kita untuk berpikir ya. Akal budi ya. Nah kecerdasan intelektual itu ada di situ ya. Dan terdiri dari jiwa ya. Jiwa itu dibagi atas. Dua bagian juga. Itu ada perasaan, pikiran, dan keinginan atau kehendak. Ya. Nah ada juga roh. Pikiran, perasaan, keinginan ini berkaitan dengan sesuatu yang bersifat rohani. Dengan attitude, dengan perilaku, dengan emosi. Sedangkan roh atau soul, jiwa itu berkaitan dengan sesuatu yang berbawa spiritual. Berkaitan dengan iman. Kepercayaan kita kepada Allah. Nah ini adalah manusia. Nah untuk menemukan permata yang berharga, hidden gem. Saya mengajak teman-teman untuk melihat apa yang menjadi tubuh dan jiwa kita. Tubuh dan jiwa kita yang bisa kita gali dari dalam diri kita. Dan bagaimana caranya menggali itu supaya kita menjadi the high potency young people. Menjadi anak muda yang sangat potensial. Atau person, yang bilang, oh gue udah gak muda lagi, ci. Oke, menjadi person ya. Menjadi high quality person ya. Bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Nah sekarang kita melihat. Yang bagian pertama saya mengajak teman-teman untuk melihat mengenai tubuh. Tubuh itu terdiri dari fisik dan intelektual. Oke. Nah sekarang bagaimana kah fisik saya? Apa yang menjadi limititation? Apa yang menjadi keterbatasan saya? Sehingga saya tidak bisa melihat hidden gem di dalam fisik saya. Salah satu contoh. Saya secara fisik normal. Tapi rada montok aja. Bukan rada montok lagi, gemuk ya. Karena dari kecil memang begitu ya. Sehingga apa? Sehingga awal-awal, dulu sebelum saya menemukan hidden gem di dalam diri saya, saya merasa diri saya tidak berharga. Saya merasa sebagai produk yang gagal. Produk kalau produk gagal itu kan selalu di-sale, di-jual murah ya. Atau bahkan sampai sudah di-jual murah aja tidak laku. Nah itu saya merasa seperti itu. Kenapa? Karena memang dari kecil saya selalu mengalami bully ya. Dengan postur tubuh yang gemuk. Kemana-mana selalu dicubitin. Anak kecil kalau gemuk itu kemana-mana orang suka cubitnya. Eh lucu, lucu gitu ya. Buat mereka lucu, buat saya tidak lucu gitu ya. Karena itu menjadi proyeksi. Menjadi satu cerminan. Oh ternyata di mata orang-orang saya seperti itu gitu ya. Sehingga saya punya masalah dengan gambar diri. Ketika saya tumbuh menjadi remaja, menjadi besar. Karena masalah gambar diri ini, akhirnya itu membuat saya ada di dalam kotak yang sulit untuk keluar. Karena saya menganggap diri saya jelek. Saya menganggap saya tidak layak dicintai. Saya tidak layak untuk menerima cinta orang. Sehingga apa yang terjadi, saya sulit sekali untuk berrelasi dengan orang lain. Terutama dengan lawan jenis. Seringkali kalau ada cowok yang naksir gitu ya. Walaupun montok, gemuk, katanya cantik gitu ya. Ada cowok yang naksir. Itu saya tidak percaya loh. Benar-benar menjadi tidak percaya. Apa sih yang lu suka sama gue? Gue ini jelek gitu ya. Nah terus kemudian juga, saya tidak bisa menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Terutama yang berkaitan dengan fisik. Kalau ada yang bilang, oh lu pakai baju itu jelek ya. Teman-teman tahu, jangan harap saya pakai baju itu kedua kalinya. Ya bisa saya gunting-gunting dan saya buang di tempat sampah itu baju ya. Karena benar-benar masalah fisik itu sangat ini buat saya. Memang postur saya gemuk ya. Postur saya, tapi saya komplit. Saya tidak ada yang cacat. Saya punya tangan dua, kaki dua. Tidak ada yang lumpuh. Dan saya tidak bisa melihat secara intelektual. Ternyata saya punya kecerdasan ya. Smart ya. Dikatakan orang, Maria kamu itu smart. Saya tidak percaya dengan semua itu. Sampai kepada akhirnya saya menemukan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya mengalami yang namanya penyembuhan gambar diri. Saya baru melihat, bisa melihat hidden gem di dalam diri saya. Nah penyembuhan seperti apa? Nanti kebelakang saya akan cerita lebih banyak. Tapi di sini yang saya mau tekankan adalah teman-teman, seringkali kita karena punya gambar diri yang salah tentang diri kita, kita tidak bisa melihat permata yang indah yang ada di dalam diri kita. Dan kita menganggap diri kita tidak layak, diri kita tidak pantas, diri kita bodoh, diri kita itu kalau mau dibilang itu, teman saya dulu suka pakai istilah ya. Kayak kain pel yang sudah lusuh, yang sudah kucel, itu yang sudah tidak dilihat orang lagi, yang tinggal dibakar, eh dibuang ke tempat sampah. Nah dia merasa seperti itu. Sampai suatu hari, bagaimana cara saya menemukan hidden gem dalam diri saya terkait dengan fisik ya. Saya pernah mengalami ini loh teman-teman. Waktu itu patah hati lah ya, putus cinta itu sampai depresi berat. Sampai akhirnya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit dan rasanya itu the end of the world saat itu ya. Teman-teman mungkin tidak tahu lagu ini, ini lagu jadul. Selasanya di Zoom ini kayaknya kok Rocky tahu ya, kok Rocky seanggatan saya ya. Oke. Ini tahu. Tahu nggak lu Rocky? Lagu ini? Tahu, tahu. Why does the sun go on shining? Tahu ya? Lagu jadul. Why does the sea last too sure? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Nah itu ya, itu pas banget untuk orang patah hati ya. Nah, saya mengalami hal yang demikian sampai akhirnya saya opnam di rumah sakit seminggu. Terus ada salah satu teman saya, teman PD. Selama ini tuh saya cowok ya. Saya kenal dia, saya tahu. Dia memang tahu, terlihat dari mata bahwa dia kalau berjalan itu kakinya pincang. Ya saya stop share dulu supaya saya bisa lihat wajah kalian ya. Kakinya pincang. Nah, satu kali dia datang ke rumah sakit. Dia kasih nasihat ke saya seperti ini. Dia bilang, Maria, apa sih yang salah dengan diri lu? Kenapa kok lu putus asa banget dengan hidup kamu? Lu merasa diri lu tuh kayaknya nggak benar gitu ya. Padahal gue lihat lu tuh baik-baik aja. Segalanya baik dalam diri lu. Memang lu gemuk ya, tapi kan itu bukan masalah utama gitu ya. Lu bisa memanfaatkan kelebihan lu yang lain gitu loh. Nggak usah fokus ke hal-hal yang itu gitu. Terus, kenapa sih sulit sekali lu tuh untuk bisa menerima diri gitu ya. Terus, saya bilang, kalimannya singkat, padat, dan jelas. Lu nggak usah banyak ngomong. Lu nggak tahu jadi diri gue, jadi lu nggak usah ngomong. Habis dia nggak banyak ngomong, dia ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, pakai celana pendek. Tadi datang pakai celana panjang, keluar dari kamar mandi, pakai celana pendek. Terus, saya kaget loh. Karena apa? Dia bawa kaki palsu, dan dia jalan dengan loncat-loncat dengan satu kaki. Terus, dia bilang, lu, Mar, gue memang nggak pernah tahu jadi diri lu, tapi lu lihat gue, gue nggak punya kaki satu. Saya baru tahu hari itu kalau dia nggak punya kaki satu. Dan itu sampai pangkal paha loh, teman-teman. Dia terus cerita waktu umur tujuh tahun dia kena tumor di lutut. Tumur ganas ya, kanker. Dan itu harus diamputasi. Bahkan karena itu di lutut, amputasinya sampai pangkal paha. Dan dulu dia stres, dia frustasi dengan keadaan dia. Namun dia yang kecil, teman saya yang kecil, itu berproses. Dia berproses dengan Tuhan. Berproses dalam hidupnya sampai akhirnya dia bisa menerima diri dia. Dan dia selalu menjadi motivator buat orang-orang yang putus asa. Nah, apa yang terjadi? Dia bawa kaki itu, dia bilang, gue memang nggak pernah jadi lu, Mar. Tapi asal lu tahu lu juga nggak pernah jadi gue. Tapi apa yang gue bilang ini, ini kenyataan hidup. Ngapain sih lu ngasihani diri sendiri? Kalau gue aja bisa nih, gue cacat dan gue nggak mungkin ya. Bilang sama Tuhan, tolong dong Tuhan. Malam ini gue tidur, besok pagi lu tumbuhin kaki gue yang hilang itu. Itu nggak bakal terjadi, Mar. Seumur hidup gue cacat. Tapi gue nggak pernah menyesali. Walaupun gue hanya hidup dengan satu kaki. Nah, itu membuka mata saya. Mata saya untuk menghancurkan keterbatasan saya, terketerbatasan cara saya berpikir, gambar diri ya. Itu adalah cara berpikir terhadap visi. Sehingga apa yang terjadi? Mulai hari itu, saya perlahan-lahan membuka diri terhadap Tuhan. Saya perlahan-lahan membuka diri untuk penyembuhan. Dan sehari itu ketika saya menemukan Tuhan, menemukan penyembuhan dalam diri saya, saya menemukan hidden gem itu. Kalau hari ini teman-teman melihat saya nggak kurus, saya tetap seperti ini. Memang dari dulu sudah begini. Bukan dari dulu lagi, sejak kecil sudah seperti ini. Dan itu sulit banget buat saya. Mau diet dengan cara apapun, mau pakai aligisi sampai kemanapun, kurusnya sebentar. Ya, abis itu dia melar lagi. Ya, kurusnya sebentar, abis itu dia melar lagi. Begitu. Sampai dia bilang, ya itu udah kutukan gitu kan ya. Udah lalu tuh begitu aja ya. Memang udah nggak bisa di... Karena memang apa ya, sulit sekali buat saya. Nggak makan pun nggak turun tuh timbangan nih ya. Bayangkan ya. Nggak makan pun nggak turun nih, ma. Makan sedikit, dia melar ya. Sampai sekarang saya bilang sama mama, karena kita di rumah aja ya. Ma, kita makan sehari sekali aja. Siang aja ya. Sore kemanjelah-keman kita jangan makan lagi. Kalau lapar kita nyemil-nyemil yang kecil-kecil aja ya. Yang nggak ini. Kalau nggak kita bisa tampak gede gitu ya. Karena mama saya juga gede orangnya. Nah, jadi... Berusaha lah untuk menerima. Kalau saya bisa seperti ini, teman-teman. Saya sudah melalui banyak proses di dalam kehidupan saya. Sehingga saya menemukan hidden gem itu. Dan hari ini, saya mau katakan dengan teman-teman. Apa yang membatasi dirimu? Kalau kamu punya gambar diri yang buruk, tentang dirimu sendiri, ayo. Itu bukan akhir dari dunia. Justru kamu halus melawan semua itu dan mengalami penyembuhan. Dan temukan bahwa Tuhan menciptakan kamu baik adanya. Tuhan menciptakan kamu sempurna. Dan dia ingin manusia yang sempurna ini, dirimu yang sempurna itu hidup selayak bagaimana yang dia rancangkan. Yaitu, apa yang dia rancangkan? Damai sejahtera dan sukacita terjadi dalam hidup. Jangan biarkan keterbatasan fisik. Walaupun tidak terpatas secara fisik betul. Tidak cacat. Seperti ada orang-orang yang kita lihat juga cacat yang enggak punya tangan kayak Nick. Si Nick yang kecil pendek yang enggak punya kaki. Itu aja dia masih bisa menjalankan hidupnya seperti normal. Punya istri, punya anak. Nah, teman saya yang cacat tadi yang saya bilang cuma punya satu kaki. Hari ini dia menjadi seorang eksekutif muda yang sukses. Menjadi jabatannya cukup tinggi di perusahaan, sebuah perusahaan yang cukup terkenal ya. Istri, ada istri punya dua anak. Anak yang paling gede udah kuliah ya. Cowok. Dan dia bisa bawa mobil ya. Dia bisa nyetir, dia bisa menjalani hidupnya. Dengan normal, walaupun dia punya hanya satu kaki. Jadi, jangan biarkan dirimu terbatas dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang yang bagian kedua saya mengajak teman-teman melihat adalah secara rohani atau emosional. Kita tahu bahwa di dalam jiwa itu terdiri dari perasaan, pikiran, keinginan. Dan ini berkaitan dengan rohani atau emosional. Seringkali ini juga bisa menjadi penghalang bagi kita untuk menemukan hidden gem. Karena apa? Karena luka batin. Pengalaman pahit yang pernah dialami dalam kehidupan kita. Baik itu masa kecil ataupun masa remaja atau saat ini atau dalam kandungan. Seringkali bisa membuat secara emosional kita bermasalah. Secara pikiran, perasaan, dan keinginan kita problem ya. Sehingga timbullah berbagai macam dampak atau akibat dari luka batin ini di dalam kehidupan kita dan kita hidup sebagai manusia yang tidak bebas. Kalau tidak bebas, kita tidak bisa menemukan kelebihan atau hidden gem itu di dalam kehidupan kita. Apa akibat luka batin? Banyak. Jadinya kuper, suka mengasihani diri, punya kelainan seksual, gampang marah, gampang sedih, sangat ambisius, iri hati, haus akan perhatian. Self-image, gambar diri yang buruk termasuk dalam luka batin. Cemburu yang berlebihan. Kata orang cemburu itu wajar, itu tanda cinta, betul. Tapi kalau berlebihan, nah ini yang tidak wajar ya. Susah tidur, jadi insomnia. Kecenderungan untuk merusak diri. Mudah putus asa, merasa tidak mampu, dan sangat perfeksionis. Saya kasih contoh deh, yang perfeksionis itu saya ya. Dari kecil saya selalu dikatakan ya, selalu dikatakan-katai, ah lu gemuk, kalau gede lu harus sekolah yang tinggi, karena nanti nggak ada cowok yang mau nikah sama kamu gitu ya. Terus dari kecil juga selalu saya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Saya selalu dianggap jelek lah. Orang lain selalu lebih bagus, orang lain selalu lebih berprestasi. Sehingga apa yang terjadi, yang terjadi dalam diri saya adalah sangat ambisius ya, dan sangat perfeksionis. Saya punya cerita. SD kelas 2. SD kelas 2. Saya pernah ya, wali kelas saya, ibu guru ya, dia bilang begini, itu hari terima rapot ya. Dia bilang, yang ibu panggil namanya berikut ini, jangan keluar dari kelas ya, tinggal di kelas. Nanti orang tua kalian yang masuk ke kelas. Teman-teman tahu saya, namanya disebut loh. Berarti kan saya nggak boleh keluar ya, saya harus tinggal di kelas. Begitu nama saya disebut, Wih, saya nangis di dalam kelasnya, saya nangis. Sampai terkencing-kencing celana loh. Terus, ibu gurunya, kenapa Maria, kan kamu nggak dipukulan, nggak dimarahin. Teman-teman tahu kenapa? Karena saya pernah dipermalukan di depan kelas ya. Waktu itu saya ingat ya, saya lupa bikin PR. PR-nya itu menulis indah kan, zaman dulu kalau menulis indah itu kan bukunya yang ada, khusus buku untuk menulis indah. Nah, itu saya lupa bikin PR. Besok pagi di sekolah, ibu guru bilang gini, Ayo, bukunya dibuka, bawa, coba baris, bawa ke depan, ibu mau periksa PR kalian. Saya takut ya, karena saya nggak bikin ya. Tapi begitu saya buka, buka buku, uji saat terjadi. Eh, ternyata PR saya sudah dikerjakan gitu ya. Wah, saya senang gitu kan ya. Wah, PRnya sudah dikerjakan. Yang kerjain mami saya, karena saya ketiduran dia yang bikin. Nah, tulisan orang gede sama anak kecil kan pasti beda ya. Tapi dengan bangganya, dengan bangga saya bawa buku itu ke depan, kasih tunjuk kalau saya sudah buat PR. Ibu guru langsung tahu kalau itu bukan tulisan saya. Yang ada, dia pakai itu bolpennya yang tahu ya, bolpen yang ujungnya tajam itu loh. Dia garis silang gede-gede itu di buku sampai robek berlembar-lembar. Dia ambil bukunya, dia pukul saya pakai buku itu di depan semua orang. Dan dia katakan, saya anak pemalas, anak bodoh, anak bego, suka bohong. Saya ditendang di depan kelas. Sehingga trauma. Trauma ya. Trauma nggak mau tampil, nggak mau namanya disebut. Bahkan saya nggak pergi sekolah sampai berminggu-minggu. Saya nggak mau sekolah. Nah ketika saya udah mulai, udah mulai lupa kejadian itu, udah mulai, tapi trauma itu nggak hilang gitu ya. Nah terjadilah kejadian itu ketika saya dipanggil namanya stay di dalam kelas. Saya terkencing-kencing celana. Saya pikir saya akan dihukum lagi ya. Ternyata teman-teman, saya ranking tiga. Saya ranking tiga makanya namanya disebut. Disuruh tinggal di kelas gitu. Tapi itu membuat trauma yang luar biasa. Nah ujungnya, masih berujung. Jadilah saya anak yang sangat perfeksionis. Karena saya pernah dipermalukan seperti itu di depan kelas. Apa yang terjadi, saya nggak boleh membuat kesalahan sekecil apapun dalam hidup saya. Sampai segalanya saya harus tampil perfect. Kalau nggak perfect nih, gue pulang. Gue bikin ulang. Nah, hal yang kecil deh. Contoh. Dalam kehidupan pribadi. Ini perempuan kan suka dandannya pakai alis ya. Pakai alis. Dulu, kalau saya kan nggak punya alis ya. Saya nggak bisa keluar rumah kalau nggak ada alis. Jangan kan keluar rumah ketemu orang buka pintu aja nggak mau loh. Jadi saya setiap pagi begitu bangun sikat gigi mandi gitu ya. Yang pertama saya lakukan bikin alis dulu. Alis nggak boleh hilang gitu kan ya. Nah, kalau ada orang pergi ini. Kalau ada orang yang kritik gitu ya. Maria, alis kamu nggak sama. Miring. Wah, itu saya cepat-cepat harus cari toilet atau kaca untuk hapus. Dan saya bikin rata. Itu saya nggak mau ini ya. Itu orang yang sangat dalam hidup pribadi ya. Sangat perfect. Dalam pekerjaan. Di kantor ketika saya dikasih posisi yang sebagai atasan gitu ya. Itu karyawan saya, staff saya yang merasa capek. Karena sedikit-sedikit ya nge-print halaman pertama dan halaman kedua. Beda ya marginnya. Itu ulang. Ketik surat ada sedikit kesalahan gitu ya. Ulang sampai berlembar-lembar. Nah, itu saya ya. Sehingga saya sulit juga untuk tolerir kalau orang berbuat salah. Kalau di PD ada yang berbuat salah. Wah, saya duluan yang rame gitu ya. Sulit untuk menerima kekurangan orang lain ya. Untuk apa? Untuk menutupi diri saya yang perfeksionis. Nah, ini bagian dari luka. Ya, sehingga apa? Terkejar-kejar dengan pengen tampil perfect. Terkejar-kejar dengan ambisi. Terkejar-kejar dengan segala sesuatu. Dan pengen dilihat orang, dipuji orang. Sehingga saya sulit untuk menemukan permata yang berharga di dalam diri saya. Akhirnya apa? Saya selalu bercemin kepada apa yang orang bilang. Bukan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika saya mengalami penyembuhan. Saya menjadi cuek dengan semua itu. Bukan artinya menjadi berantakan tidak. Tapi saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan ingin saya melakukan apa. Saya kembangkan itu di dalam kehidupan saya. Dan jadilah saya hari ini. Dan apakah ini sudah sempurna? Semua sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Belum. Ada banyak hal yang saya masih berproses. Tapi kita jadi tahu, saya menjadi tahu apa yang menjadi tujuan hidup saya. Dan saya jauh lebih bisa mencintai kehidupan saya. Dan menghargai itu. Selain itu, supaya juga bisa punya, menemukan hidden gem dalam kehidupan kita. Kita lihat bagian yang ketiga dari jiwa. Yang termasuk di dalam jiwa itu adalah roh atau soul. Dan roh atau soul ini berbicara mengenai spiritual. Mengenai iman kepada Allah. Teman-teman, kita bisa mematahkan keterbatasan kita di dalam fisik, di dalam emosional. Apabila kita juga punya relasi keintiman yang dalam dengan Tuhan. Sehingga spiritual ini merupakan kunci utama untuk bisa mematahkan setiap penghalang-penghalang itu di dalam kehidupan kita dan menemukan the hidden gem. Tapi kalau relasi spiritual roh kita lemah atau justru malah sangat buruk, maka kita sulit untuk punya relasi dengan Tuhan. Akan punya relasi yang buruk. Sehingga kalau orang punya relasi yang buruk dengan Tuhan, tidak hanya gambar diri yang buruk atau luka batin yang terus ada dalam diri dia, dia juga akan mengalami kekeringan iman dan kekeringan jauh dari Tuhan. Dan orang yang jauh dari Tuhan cenderung akan melakukan banyak sekali dosa dalam kehidupannya. Saya punya teman dulu ya. Anak ini awalnya datang ke persekutuan doa dengan cara ini. Dengan cara, suatu hari saya lagi jadi WL nih, di PD ya. Waktu itu masih jaman offline. Saya lihat lagi mimpin pujian di depan gitu ya. Saya lihat ada seorang anak laki-laki ya, waktu itu usia sekitar 26 tahun. Itu berdiri di depan pintu gereja. Dia nggak mau masuk ya. Berdiri di situ aja. Terus lama-kelamaan saya lihat dia ambil air. Ambil air, dia bikin tanda salib, dia masuk. Berarti ini anak katolik. Terus dia duduk di bangku paling belakang. Saat itu kita lagi nyanyi lagu ini. Setuju di altarnya, tahu ya. Ku bawah hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Lagi begitu dia teriak dengan kencang. Sampai bergemas satu gereja. Terus teman-teman pada panik ya. Mereka langsung datang hampirin anak ini. Saya sebagai worship leader saat itu masih terus membawakan firman. Nah apa yang terjadi? Ternyata anak ini mengalami luka batin yang sangat dalam ya. Dan malam hari itu juga dia bilang dia mau ikut retret. Karena besok kita ada retret ya. Nah akhirnya dia ikut. Setingkat cerita dia ikut retret. Terus kemudian di retret saya baru tahu kisah hidupnya. Malam itu ketika dia ada di PD, dia nggak tahu kalau di situ tuh gereja. Jadi dia habis berantem besar dengan papinya. Karena dia habis melakukan banyak sekali dosa dan memalukan keluarganya. Dia pacaran dengan perempuan ya. Tentunya dengan perempuan ya. Pacarnya sudah hamil ya. Tiga kali dan digugurkan ya. Terus kemudian dia jatuh ke dalam free sex. Dia jatuh ke dalam judi, ke dalam minuman keras. Papanya kirim dia sekolah ke luar negeri. Itu nggak ada hasil. Yang ada uang papanya habis semua. Dan malam hari itu dia berantem besar dengan papinya. Dan dia diusir dari rumah. Dia nggak tahu kalau di balik rumah sakit jiwa grogol itu ada gereja. Dan dia sampailah ke halaman parkir. Pada saat itu dia tertarik karena dia dengar orang bernyanyi di dalam gereja. Dan dia tertarik. Dia turun. Seperti ada magnet yang menarik dia masuk ke dalam gereja. Dan dia mengalami hadirat Tuhan. Nah apa yang terjadi? Dia sulit sekali awal-awal itu dia sulit sekali. Selalu bertanya jawab mengenai Tuhan. Selalu menempis. Menempis kalau kita ajak doa. Menempis sekali kalau dengar firman Tuhan itu kayak benar-benar nggak kena. Sampai suatu hari kita doakan. Saya hanya bilang begini. Saya tidak peduli. Kamu mau terima Tuhan atau tidak. Kamu mau percaya sama Yesus atau tidak. Saya nggak peduli. Yang saya tahu saat ini saya hanya mau mendoakan kamu. Kamu diem. Nggak perlu bereaksi. Kamu diem saja dan saya mau doakan kamu. Kamu mau terima atau nggak pokoknya kamu diem saja. Saya doakan dia bersama dengan teman-teman. Kita doakan. Setelah itu dia nangis kejar-kejarnya. Dia nangis kejar-kejarnya. Habis itu adalah titik balik pertobatan ya. Bukan hanya di gereja. Tapi dia mulai sampai setiap hari nyariin. Setiap hari begini. Sampai pada akhirnya kita memang setengah mati melayani dia. Tapi akhirnya dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bahkan yang luar biasa sekali dia bisa ikut retret pribadi yang hanya berdiam diri selama satu minggu. Dan dia menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia menemukan Tuhan, teman-teman, luka batin dia peranlahan pulih. Dan dia menemukan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Dan dia hidup sebagai orang yang benar sampai hari ini. Dengan demikian, supaya kita bisa menemukan The Hidden Gem dalam kehidupan kita yang pertama. Kita harus sadar kalau kita membutuhkan Tuhan. Kita harus sadar kalau kita orang yang terluka. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita harus terbuka kepada Tuhan. Karena itulah kuncinya. Dulu saya untuk mengalami penyembuhan seperti itu, saya selalu setiap pagi berusaha untuk berdoa. Walaupun kadang-kadang saya sulit untuk berdoa. Dan kunci dari penyembuhan untuk mengalami penyembuhan luka batin, gambar diri, ataupun punya relasi yang baik dengan Tuhan, itu tidak ada lain selain pengampunan, mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kita, dan pertobatan. Dan berusaha untuk kembali ke dalam cinta Tuhan. Mengapa? Karena keintiman dengan Allah akan membawa kita untuk menemukan hidden gem itu di dalam diri kita, sehingga kita akan merasa diri kita sungguh berharga. Dan keintiman dengan Allah akan membawa kita untuk mengerti akan cinta Tuhan. Karena di dalam Yohana 10 ayat 10b dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai senyasa dalam segala kelimpahan. Maksudnya apa? Allah itu begitu mencintai manusia. Dan ingin manusia hidup bahagia. Tapi kalau kita hidup di dalam semua keterbatasan itu, kita tidak bisa menemukan the hidden gem. Dalam kehidupan kita, kita tidak akan bahagia. Kita tidak akan hidup sebagai manusia yang bebas dan lepas. Justru kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan sungguh percaya kepada Dia. Hidup di dalam keintiman dengan Dia. Karena Tuhan menginginkan kita hidup bahagia. Dan yang kedua, ingat bahwa ketika kita berusaha untuk hidup baik, hidup benar, menemukan hidden gem dalam hidup kita, Iblis tidak akan pernah bisa diam. Iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kita di dalam dosa dan penghakiman. Seperti yang dikatakan Roma 3 ayat 23, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun jangan takut, teman-teman, terus berjaran cari Tuhan di dalam hidupmu. Karena itulah maksud dan tujuan kedatangan Allah ke dunia. Hanya Kristus yang dapat menghubungkan keterpisahan manusia dengan Allah. Seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16, Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berolah kehidupan yang kekal. Yesus yang menyelamatkan. Dan hanya Yesus, one, only one way to heaven. Hanya melalui Yesus kita dapat datang kepada Bapak. Karena dialah yang menyelamat kita dari setiap ketidakberdayaan, dari setiap luka, dan dari setiap dosa kita untuk mengalami cinta Tuhan. Bukan hanya mengalami, tapi merasakan cinta Tuhan. Seperti Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sehingga dengan demikian, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika Yesus menjadi pusat kehidupan kita, maka percaya sama saya Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kalian akan menemukan hidden gem dalam diri kalian semua. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ada empat jendela. Jendela yang pertama namanya open self. Information about yourself, that you and others know. Ini adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita tahu, orang lain tahu, Tuhan pun tahu. Ingat, segala sesuatu dalam kehidupan kita, lihat empat jendela ini, Tuhan tahu semua. Namun ada juga bagian dari diri kita yang namanya blind self, yaitu information you don't know, but others know but you. Sesuatu yang ada dalam hidupmu, kamu nggak tahu, tapi orang lain tahu. Ini biasanya sesuatu yang terjadi di masa lalu, di usia golden age mungkin yang terjadi, yang kita memang sudah lupa, tapi orang lain tahu. Terus ada juga hidden self. Information you know about yourself, but others don't. Segala sesuatu kamu tahu, tapi orang lain nggak tahu. Biasanya ini sesuatu terkait dengan sisi gelap dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang hanya kita dan Tuhan yang tahu, orang lain nggak tahu. Dan unknown self, information about yourself that neither you or others know. Artinya tidak ada seorang pun, termasuk orang lain atau dirimu tahu, tapi Tuhan tahu. Saya akan cerita ya. Kalau open self, saya rasa teman-teman, gampanglah mendefinisikan contohnya. Salah satu contoh ya. Saya tahu saya orang yang pemarah. Saya gampang sekali tersulut emosinya. Dulu sebelum bertobat, ada hal kecil itu bikin gue ngambek. Ini orang lain juga tahu, Maria itu orangnya tukang marah. Tuhan juga tahu orangnya tukang marah. Saya dulu sebelum benar-benar mengalami proses penyembuhan, saya kalau pergi makan dengan teman-teman, pede habis pede, terus kemudian di situ ada yang ngomong, tidak bermaksud menyinggung, tapi kalau saya tersinggung, itu saya bisa tiba-tiba berdiri, saya tinggalkan makanan saya, saya lagi tengah makan, saya taruh uang saja, saya pulang. Sehingga semua orang lain bisa langsung lihat, oh dia lagi marah. Saya kalau marah, saya benar-benar pasang tulisan di sini ya. Awas anjing galak. Nah itu ya. Sehingga semua orang tahu kalau gue lagi marah gitu ya. Nah itu baik saya, orang lain pun tahu. Sehingga ketika saya mengalami proses penyembuhan, mereka selalu mendoakan saya, Tuhan, taruh kesabaran di hati Maria, supaya dia tidak lagi menjadi seorang yang pemarah. Nah ini tahu ya, semua orang tahu. Nah yang blind self itu adalah you don't know but others know. Biasanya ini sesuatu yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita sudah lagi tidak ingat tapi orang lain tahu. Bagaimana cara mengangkat ya itu harus berproses dengan Tuhan ya. Saya itu beberapa waktu yang lalu itu saya suka, saya sudah tidak ingat kejadian itu, tapi saya memang orangnya itu gampang sekali khawatir, gampang worry ya. Worry-nya itu kadang-kadang berlebihan gitu ya. Kadang-kadang saya kayak ini ya, saya, contohlah saya tinggal di rumah ya, saya kadang-kadang keluar dari rumah sudah kunci itu, sudah turun ke bawah gitu ya, sudah nunggu kendaraan umum gitu ya. Saya bisa balik lagi ke rumah hanya, hanya ingat ya, apakah tadi saya kompor sudah matikan atau belum ya, atau ini, padahal saya sudah, saya yakin saya sudah ini cabut strika atau belum ya. Saya pernah naik busway pulang kembali, balik ya dari itu, hanya untuk cek saya sudah cabut strika atau belum. Ya Allah, kalau itu strika benar-benar belum cabut, ya itu pasti rumah sudah kebakaran gitu kan ya. Nah itu, nah itu orangnya worry-nya suka berlebihan. Nah, terus kemudian, saya selalu, saya cerita sama mama saya, dia juga tidak tahu kenapa saya ini berlebihan ya. Sampai suatu hari, saya minta hikmat dari Tuhan, saya berdoa, dan tidak apa-apa. Tapi lewat mimpi ya, ini secara tidak sengaja lewat mimpi. Saya mimpi bahwa saya ditinggal, dibawa ke pasar sama mama, terus ditinggal di tukang jual telur, tidak dijemput-jemput, sampai akhirnya diantar pulang sama tukang jual telur. Itu saya nangis, sampai sudah bangun saja ya, masih meneteskan air mata, ingat itu, ditinggal gitu ya. Itu rupanya rasa kekuat-kuatirnya muncul dari sana. Nah, sehingga karena itu sering mimpinya berulang-ulang ya, sering dimimpin kembali, mimpin kembali, saya tanya dong sama, saya bilang, bukan tanya, saya cerita. Ma, ini kok aneh ya, saya mimpi itu sampai nangis, sampai terbawa-bawa. Waktu saya cerita begitu, ingat ya, saya nggak tahu kisah hidup saya waktu kecil ya. Mama saya langsung bilang, itu bukan mimpi. Mama memang betul, pernah ninggalin kamu ke tukang jual telur. Lupa ambil. Ya, nah ini lihat ya, sesuatu yang terjadi yang saya nggak tahu, tapi Tuhan angkatkan semua, karena Tuhan mau menyembuhkan saya. Nah, jendela yang ketiga, hidden self, information you know about yourself, but others don't. Kak, sesuatu yang terjadi dengan dirimu, kamu tahu, tapi orang lain nggak. Apa dia? saya mau cerita mengenai kebencian saya terhadap apa. Selama ini di rumah, semua orang kira saya anak yang paling disayang. Semua orang kira saya anak yang nggak punya masalah dengan papa. Tapi di dalam hati saya, saya nggak suka sama papa saya. Cara saya beda dengan adik-adik saya, dengan kakak saya. Kalau mereka berontak, mereka tunjukin sampai berantem dengan papa, ya, sampai penadik saya ngelemparin kelas, bukan berantem besar lah. Tapi kalau saya, saya nggak pernah ngelawan papa saya, saya nggak pernah dengan cara yang kasar seperti itu. Saya halus. Saya selalu nggak mau pulang kalau liburan sekolah. Kalau liburan sekolah itu kan setahun sekali ya. Saya sekolah dikirim papa, saya sekolah ke Jawa ya. Saya dari daerah. Terus kemudian kalau liburan sekolah, saya selalu punya alasan, Pak, ada inilah, ada itulah. Jadi bisa dua, tiga tahun itu saya nggak pulang. Ya, karena itu. Saya nggak suka. Sampai suatu kali ketika, itu hanya saya yang tahu. Ketika saya bertobat, terus kemudian saya mulai mengalami Tuhan dalam hidup saya, ada teman pede yang bilang begini, Maria, satu hal ya, yang kamu harus lakukan adalah mengampuni. Tapi dia nggak tahu saya harus mengampuni siapa. Cuma dia dapatnya begitu. Terus saya bilang, dalam hati saya langsung, wah ini gue harus mengampuni papa. Terus akhirnya saya jadi cerita, orang lain nggak tahu ya. Saya jadi cerita, ternyata saya punya luka yang cukup dalam dengan papi saya. Terus akhirnya yaudah, singkat cerita, saya punya misi perdamaian. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah, tiap hari saya berusaha untuk peluk papa saya dari belakang. Karena dia jaga toko ya. Saya berusaha untuk peluk papa saya dari belakang. Tiap kali saya peluk, tiap kali dia tolak. Selalu ditepiskan. Karena memang peluk cium itu di rumah itu bukan satu kebiasaan. Jadi aneh gitu ya. Nah, tiap hari dia tolak. Semakin dia tolak, semakin saya merasa sakit loh. Saya ini mau berdamai dengan papa, tapi tiap kali kok selalu digitukan gitu ya. Wah, saya telepon lagi teman saya itu. Saya cerita, dia bilang jangan putus asa. Ayo, kamu pasti bisa. Singkat cerita, tiap satu bulan setengah setiap hari saya lakukan dan setiap hari ditolak. Sampai nangis. Masuk ke kamar mandi, sambil nangis buang-buang air. Supaya orang nggak dengar kalau saya lagi nangis gitu ya. Saya, wah, buang-buang air di kamar mandi. Nah, itu sampai hari terakhir. Hari terakhir, besoknya saya mau balik ke Jakarta. Dia lagi minum di dapur. Saya datang, saya peluk dia. Dari depan. Terus dia taruh gelasnya. Terus dia bilang begini, kamu ini kenapa? Satu bulan ini kamu tiap hari mau peluk papa. Nah, rupanya dia sadar kalau saya mau peluk. Eh, terus dia bilang begini, papa kasih uang kurang ya. Ya ampun, dia kira saya lagi merayu minta uang jajan ya. Terus saya bilang, saya cuma mau ngomong, besok saya balik ke Jakarta, itu naik pesawat. Kalau orang naik pesawat itu gambling, kalau saya sampai Jakarta dengan selamat, tahun depan papa bisa lihat saya lagi. Tapi kalau pesawat itu jatuh dan saya mati, tahun depan papa nggak bisa lihat saya lagi. Jadi, siapa tahu ini pelukan yang terakhir. Itu alasan saya saja ngomong begitu. Karena hati saya sebenarnya lagi sakit dan pengen mengampuni. Teman-teman tahu? Tiba-tiba dia diam. Dia membiarkan dirinya di peluk. Eh, tahu-tahu saya merasa, papa saya mulai membelai kepala saya di belakang. Ketika dia memulai membelai saya, saya nangis sejadi-jadinya di pelukan papa saya. Saya berteriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, orang lain nggak perlu tahu bagaimana saya terluka dengan papa. Bahkan papa sendiri nggak perlu saya ceritakan bagaimana saya begitu terluka, bahkan saya sangat membenci dia dalam hidup saya. Tapi hari ini Tuhan, saya mau mengampuni. Dan apa yang terjadi? Setelah peristiwa hari itu, teman-teman, relasi saya dengan papa saya dipulihkan. Kalau dulu mau telepon aja, manusia yang paling enggan saya telepon. Tapi setelah hari itu, setiap hari saya selalu berusaha untuk cari papa saya. Demikian pula sebaliknya. Mulai ada perubahan di dalam diri papa saya. Perubahannya nggak terlalu signifikan sih. Dia tetap menjadi orang yang menjengkelkan, tetap menjadi orang yang keras. Tapi relasi kami dipulihkan dengan cara yang ajaib. Bahkan ketika kemarin dia meninggal, saya selalu bilang sama Tuhan, kalau dipilih untuk lahir kembali, saya tetap akan memilih papa yang ini. Walaupun dia bukan papa yang sempurna, dia sering menyakiti hati kami dari kecil. Tapi buat saya tidak ada papa yang lain selain dia. Dan saya, apa yang terjadi? Luka-luka saya itu hilang. Saya mulai mengingat memori-memori yang manis dengan papa saya sejak dari kecil. Nah itu hanya, itu saya menemukan hidden gem di dalam diri saya. Oh, ternyata luka itu menghalangi segalanya. Ternyata saya mencintai papa saya dan saya melihat satu figur yang bukan hanya melihat luka, tapi melihat sisi yang baik. Sehingga itu memulihkan. Memulihkan dan akhirnya juga memperbaiki relasi saya dengan orang lain, memperbaiki relasi saya dengan Tuhan. Dan jendela yang terakhir itu hanya Tuhan yang tahu itu sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahkan kita pun tidak ingat. Tapi Tuhan tahu itu. Cerita saya yang terakhir. Waktu kecil, saya kesepian. Karena apa? Saya punya adik kembar yang beda cuma setahun, sehingga saya jadi anak pembantu. Suatu hari saya sedang main di gudang terigu dengan boneka. Saya sudah tidak ingat lagi peristiwa itu. Tapi suatu pagi ketika saya lagi doa pagi, saya lihat boneka itu. Boneka dari umur tiga tahun itu masih ada. Saya bawa ya. Saya lihat boneka itu dan ada rasa sedih, ada rasa kesepian yang luar biasa yang muncul. Saya mulai berdoa dan saya tanya sama Tuhan, kenapa? Eh Tuhan angkat memori itu. Maria yang kecil umur tiga-empat tahun sedang main di gudang terigu dengan boneka ini. Lagi ngomong sama boneka ini, kasih pura-pura, kasih makan, kasih minum susu. Terus saya ngomong sama boneka ini. Cuma kamu ya, teman aku. Tapi di dalam ingatan yang saya ingat kembali itu, saya lihat ada Yesus. Terus Yesus bilang begini, Bukan Maria, bukan boneka ini teman kamu. Tapi akulah sahabatmu. Mendengar itu, wah saya semakin jadi. Dan pagi itu saya nangis sejadi-jadinya di dalam kamar saya, dalam doa saya. Saya merasa seperti Maria yang kecil, yang hidup di dalam kesepian, hidup di dalam ketakutan, tidak punya teman main. Dan rupanya itu cara Tuhan mengangkat hidden gem saya. Sesuatu yang tersembunyi, yang Tuhan enggak mau itu menghalangi permata yang indah ini untuk keluar, dan Tuhan mau itu untuk disembuhkan. Dan ketika saya mengalami kesembuhan, saya tidak lagi menjadi anak yang kesepian. Dan saya mengalami hidup baru di dalam kehidupan saya. Hidup sebagai manusia baru di mana dipenuhi oleh roh kudus dan pikirannya, mindset-nya dirubah. Hidup dalam kebenaran, dan juga melakukan pekerjaan, bekerja keras, dan melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri supaya dapat membagi sesuatu dengan orang yang kekurangan. Menjadi orang yang mandiri dan murah hati. ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Dan yang paling penting, hidup di dalam buah roh. Itu yang saya temukan di dalam diri saya, sehingga saya bisa menjadi manusia yang baru. Selain itu, tadi saya sudah katakan, supaya punya keintiman yang dalam, harus punya relasi yang dalam dengan Yesus. yang menghantar saya untuk bisa mengalami, menemukan The Hidden Gem itu di dalam diri saya, menjadi orang yang berpotensi. Itu enggak sehari, dua hari langsung menemukan. Tapi itu mengalami proses. Nah, proses itu terjadi di mana? Di dalam komunitas Kristiani. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saya, Papa saya bertobat dulu ya, setelah kejadian, sebelum kejadian mengampuni tadi ya. Papa saya bertobat dulu, dia ikut persekutuan doa, dia ikut SADR, terus kemudian, dia menghantar kita untuk juga ikut SADR. Dan saya mengalami pemulihan. Pertama kali, mengalami kehadiran Allah itu lewat SADR. SADR. Sehingga, dari SADR itu, kemudian saya balik ke Jakarta, saya mulai cari persekutuan doa, dan saya dapat persekutuan doa orang muda, Santo Stefanus. Dan ketika saya masuk ke situ, nah itu. Saya mulai mengalami pemulihan, baik melalui gambar fisik, ataupun secara batin, secara emosional, dan pemulihan relasi dengan Tuhan lewat komunitas itu. Nah, saya berharap teman-teman, kalau teman-teman mau menemukan The Hidden Jam, melalui mengalami sesuatu melalui Johari Window tadi, teman-teman harus punya komunitas rohani yang memang akan menjadi pagar, dan bisa menghantar teman-teman untuk menemukan The Hidden Jam itu. Di mana tempatnya? Di Magode. Yang kalian ikuti hari ini. Ikutlah SADR yang sebentar lagi mereka akan adakan, dan ikutlah PD-nya. Berkomunitaslah dengan mereka. Teman-teman di sini, seperti kalian tahu pengurus, seperti Rian, Mia, Nadine, Rocky, mereka semua sudah berproses, berproses dengan Tuhan. Dan mereka mengalami itu. Betapa indahnya hidup bersekutu dengan Tuhan di dalam komunitas. Dan apa yang tadi saya seringkan, bukan satu teori, tapi pengalaman hidup yang saya sudah alami. Dan saya bisa menemukan The Hidden Jam itu di dalam diri saya. Saya bisa menjadi seperti saat ini. Dulu saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saya akan menjadi pewarta. Suatu hari saya akan mengajar. Suatu hari saya akan menjadi seorang worship leader. Suatu hari saya akan melayani orang kiri dan kanan. Tidak pernah terbayang. Yang saya tahu adalah, saya mengalami Tuhan lewat SADR, saya datang ke PD, dan diajak ikut pelayanan. Tapi rupanya Tuhan punya cara. Step by step dibawa saya dalam komunitas. Oh kamu diproses dulu ya. Setiap bulan mengalami pemulihan luka batin. Itu bongkar gudang. Mereka suka bilang itu ya. Maria lagi cuci gudang. Itu benar-benar. Dibongkar dulu. Lama-kelamaan setelah semua penghalang itu hilang ya, penghalang itu sembuh gitu, mulai saya melihat potensi saya. Oh ternyata saya orang yang cukup smart ya. Saya suka belajar, sehingga saya ambil sekolah teologi. Saya belajar kitab suci. Kemudian orang mulai lagi, Mar, kamu kalau ngomong pinter deh ya. Kamu pinter, kamu ikut deh jadi pewarta ya. Didorong lagi jadi pewarta. Singkat cerita, ikut ini, ikut itu, ngambil itu, ngambil ini. Tapi yang terlebih lagi, relasi saya dengan Tuhan semakin dalam. Menemu apa artinya indah. Berdoa, punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Dan itu membangun spiritual saya. Ketika spiritual saya mulai terbentuk dengan baik, keintiman dengan alam mulai semakin dalam, maka secara rohani, bukan hanya ngomong mengasah talenta, kelakuan juga mulai berubah. Yang emosional tadi, yang gak sabaran, yang suka maki ya, itu semuanya mulai dipoles, dibentuk untuk menjadi indah. Salah satu contoh saya menjadi orang yang sabar ya, saya cerita. adik saya, bapak-bapak waktu yang lalu datang ke Jakarta bersama dengan anaknya. Adik saya kembar ya, dua-duanya datang. Yang satu bawa anak, yang satu enggak. Yang bawa anak ini, anaknya masih kecil umur lima tahun. Anaknya gemuk juga ya, mulai montok gitu ya. Terus dia lagi nyuapin anaknya. Lagi nyuapin anaknya, dia bilang begini sama anaknya, makan jangan banyak-banyak, nanti kamu gemuk kayak tante tuh, nunjuk saya. Di situ ada saya, ada adik saya yang satunya, ada mama saya. Terus kita sudah saling lirik, terus dia bilang begini, iya, nanti kalau gemuk kayak tante kan kamu gak laku, gak ada cowok yang mau. Mas saya langsung kaget dengan omong itu, mama saya bilang gini, ngomong gak usah kayak gitu dong. Terus dia bilang, iya benar, terus aku bilang gini, emang lu tahu kalau gue gak kawin, karena gak ada yang mau, begitu kan. Terus dia bilang gini, udah, gak usah banyak ngomong, lu terima nasib aja, sadar diri. Emang begitu kan. Wah, itu kalau sayang dulu, saya bisa berdiri, saya dampak, saya bisa pukul dia ya. Tapi saya menelan semua itu dalam hati, jadi, ya Tuhan sudah ajar saya untuk mengampuni. Terus kemudian, terus saya menganalisa lagi diri saya, wah, ternyata saya udah beda ya, kalau dulu gue akan gelisah, akan uring-uringan dengan kata-kata itu. Tapi sekarang gue, saya menanggapnya santai saja gitu ya. Terus kemudian, nih baru kejadian tadi pagi. Adik saya yang satunya, udah pulang masing-masing nih ke rumahnya ya, terus dia kirim foto, habis buat asinan jambu. Terus dia kirim foto, habis buat asinan jambu, terus dia bilang ini mantep nih. Terus saya tanya, wah bikin sendiri ya. Dia bilang, iya, minta dong resepnya, saya gitu. Eh, terus adik saya yang jutek itu, dia nyautin di dalam ngeruh. Hati-hati yang punya sakit mak, mulut jangan rakus. Eh, ngomong kayak gitu kan ya. Akhirnya membuat orang yang lagi senang, mulutnya jadi jodek gitu kan ya. Terus saya kasih gambar aja, gudubrak gitu kan. Terus saya di WA dengan adik saya yang bikin jambu itu, ya terus dia bilang ini, udah sabar, kita memaklumi orang luka batin. Dia bilang gitu ya, lu kan udah sembuci, jadi lu harus sabar. Saya bilang, iya, saya juga gak mau nanggapin gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak mengalami pemulihan, kita akan merasa kita, kita tidak bisa menemukan hidden gem. Dan hasilnya hidup kita tidak ada damai. Dan itu sudah ada contohnya tadi, saya nih, satu rumah berantem sama dia, ya oke. Nah ini, gak mau kan hidup seperti itu? Kuncinya hanya satu, mengampuni dan bertobat. Dan yang bisa menghantar kita kepada pengampunan dan pertobatan yang sempurna, itu hanya Tuhan dan komunitas Kristiani. Oleh karena itu, teman-teman, buruan daftar SADR-nya. Ya ini bukan titipan sponsor ya, tapi ini sungguh-sungguh dialami dalam kehidupan saya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Amin. Terima kasih.